Hi, co-friends, di sini kita punya pertanyaan tentang kecekungan dari fungsi ya. Kita ingin mengetahui fungsi yang diberikan ini cekung ke bawah pada saat selang mana ya. Jadi untuk fungsi yang cekung ke bawah, ini artinya turunan keduanya ini negatif gitu. Namun fungsi ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita ingat-ingat lagi bahwa A plus B dikali A min B, ini adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi kita punya sekarang fx-nya, ini bisa kita kalikan menjadi x kuadrat min 1 kuadrat, x kuadrat min 1. Lalu x kuadrat min 1 kali x kuadrat plus 1, ini menjadi x pangkat 4 min 1 pangkat 4 ya, x pangkat 4 min 1. Lalu kita kalikan lagi dengan x pangkat 4 plus 1 ya. Jadi kita punya x pangkat 8 min 1 ya. Jadi kita punya fx-nya itu sendiri adalah kita kalikan lagi dengan x yang di depannya. Jadi x pangkat 9 kurangi x gitu. Nah, untuk turunan ya, jadi jika kita punya fx-nya adalah A dikali x pangkat N, turunannya, f aksennya, ini adalah A dikali N dikali x pangkat N min 1. Jadi kita punya turunannya, turunan pertama, itu adalah 9 dikali x pangkat 9 min 1 dikurangi 1 kali x pangkat 1 min 1. Yaitu adalah 9 x pangkat 8 kurang 1. Lalu turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Artinya 9 kali 8 dikali x pangkat 8 min 1 kurangi 0 ya, karena turunan konstanta itu 0. Kita punya 72 x pangkat 7. Kita ingin mengetahui turunan keduanya negatif saat kapan. Nah, di sini pembuat 0-nya hanyalah di x sama dengan 0 ya. Dan ini lingkaran kosong karena kita tidak melibatkan tanda sama dengan pada pertidaksamaannya. Lalu kita cukup tes, titik misalkan di 1, 72 dikali 1 pangkat 7 itu 72 itu positif ya. Jadi di sini positif, karena x pangkat 7 ini adalah pangkat ganjil, mengadar itu tandanya harus berubah ya. Jadi di sini negatif. Mengadar itu kita ingin mengambil yang bagian negatif. Yang ini ya. Jadi kita bisa simpulkan dia cekung ke bawah saat x yang negatif. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.